Intro Terperangkap dalam bayang gelap Tercemasan tiada henti menyapa Berjalan dengan kaki teruka Tak pernah ada waktu untuk menelur Hari demi hari menjelang laga Melawan Jepang dan Arab Saudi Publik tanah air rasanya makin dibuat deg-degan Yap, apapun yang terjadi Indonesia harus bisa mengamankan Seenggaknya 4 poin dari 2 laga tersebut Kalau masih ingin menjaga asam Masuk 4 besar Jelas, ini bukanlah sesuatu yang gampang Mengingat kualitas lawan yang dihadapi Adalah 2 tim yang secara histori Adalah langganan piala dunia Dan sejatinya, kecamasan publik bertambah nyata Setelah kemarin Missilgar Diduga mengalami cedera hamstring Hingga harus ditarik keluar lebih cepat Kala 20 Berhadapan dengan Willem Tzu Meskipun begitu, masih ada kemungkinan Miss Tetap akan tersedia di laga melawan Jepang dan Arab Terlebih, Miss sendiri juga sebelumnya bertekad Akan memberikan yang terbaik Agar Indonesia bisa jadi tim yang konsisten Lolos piala dunia Sementara itu, Jepang sendiri memberikan kabar mengejutkan Ketika mantan pelatih mereka Takeshi Okada Yang merasa cukup khawatir dengan pertandingan melawan Indonesia Ditambah ada juga legenda Timnas Australia Yang secara tegas memuji setiap progres dari Timnas Indonesia Dan ia juga menjabarkan kalau sekarang ini Publik Aussie lebih ingin Indonesia Jadi tim yang masuk keempat besar bersama mereka Ataupun Jepang dan Arab Dibanding Bahrain yang kontroversial Ataupun China Yang menurut publik Australia Nggak akan bisa berbuat banyak Tidak ada tawar menawar Pokoknya harus lolos empat besar Itulah penegasan yang ditekankan oleh Pak R. kepada Shin Taeng Tentu saja hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah Diucapkan oleh Ketua Federasi Kepada pelatih kepala terkait target yang ingin dicapai Sebab bagaimanapun PSSI sendiri udah mensupport habis-habisan Agar gimana caranya Timnas Indonesia Nggak cuma jadi tim Hore di round 3 ini Mulai dari naturalisasi yang dilakukan sangat cepat Sampai hal-hal non teknis Seperti akomodasi dan lain-lain Pokoknya Totalitas PSSI dalam mensupport Timnas Indonesia Untuk bermain sungguh sangat luar biasa Maka sekali lagi wajar Kalau Perik dalam tanda kutip Mengultimatum caution terutama ya Soal lagam lawan China kemarin Dimana Indonesia harus menyerah 2-1 Yap suka-tasuka pada akhirnya Kita memang harus move on dari dua hasil Tak memuaskan di bulan Oktober Toh secara poin Antara peringkat 2-6 Jaraknya itu cuma beda tipis Tapi secara hitung-hitungan Semua tim entah itu Australia Arab Indonesia Bahrain China Masih punya kesempatan yang sama Untuk berada di empat besar Nah bagi Indonesia sendiri Tentu targetnya adalah Mengunci posisi empat Dan sebenarnya Itu adalah hal yang paling realistis Yang ada untuk saat ini Hanya saja Melihat laga di bulan November ini Yang mana Indonesia Harus melawan Jepang Dan juga Arab Pastinya target itu Nggak akan diraih dengan mudah Terutama ya Sudah pasti Melawan Jepang Yang semua orang tahu Ini tim emang sekarang Jadi yang paling yahut Di kualifikasi kali ini Bayangin aja Sejak masih di round 2 Sampai round 3 ini Jepang ini sama sekali Belum pernah kalah Dan hebatnya Gawang mereka baru jebol sekali Itu pun berasal dari Gol bunuh diri pemain mereka sendiri Kala bersua Australia Maka nggak heran Semua sepakat Kalau ibarat Kita bisa dapat satu poin aja Dari Jepang Itu adalah sebuah hal Yang dirasa sangat amat cukup Untuk jadi modal penting Buat melawan Arab Di laga selanjutnya Terimuan rintangan Melahadam Tetap melangkah Meski tersok Darada keringat Menjadi saksi Setiap pada mimpi yang ku bawa Terang di jalan dengan nabi Kesunggungan pun tak ku diraukan Melawan badai ciptaanku Ku tetap berdiri tegap Penjuangan jara berbatas Menobat segala dukara Yap melihat segala faktor yang ada Wajar jika publik tanah air Merasa sangat deg-degan Apalagi setelah mengetahui kabar Kalau Miss Hill Girls Mengalami cedera hamstring Di pertandingan Twente Melawan Willem Tzu Nah yang bikin deg-deg ser Adalah info dari akun fanbase FC Twente Bernama Twente Inside Yang membenarkan kabar Soal cederanya Miss Alhasil Kalau Miss ini sampai cedera Itu akan jadi kehilangan yang besar Bagi timnas Indonesia Akan tetapi Miss sendiri diketahui Merasa baik-baik saja Walaupun pihak klub Masih menunggu observasi Lebih lanjut dari tim dokter Tentu Peggy Mace Ia sangat bertekad Memberikan segalanya Buat timnas Indonesia Dan ia pun menegaskan Kalau ia sangat berambisi Membawa Indonesia Rutin lolos ke piala dunia Sebagai perwakilan Asia Aku berharap bisa meningkatkan level permainanku Dan bisa berkontribusi banyak Pada hasil yang ingin dicapai Dengan tim saat ini Kupikir kami punya peluang bagus Untuk lolos ke piala dunia Itulah tujuan kami Dan akan kami upayakan Dalam jangka panjang Saya harap kami akan menjadi tim Yang selalu lolos ke piala dunia Ucap Mek 23 tahun tersebut Dikutip dari ESPN.nl Tak akan mundur Meski terjatuh Inilah hidung Tak kena lelah Di sisi lain Menata pelaga melawan Indonesia Jepang diketahui mempunyai kabar Yang cukup mengejutkan Bagi publik mereka sendiri Dimana hal itu disampaikan Oleh mantan pelatih legendaris mereka Takeshi Okada Ia menurut pria Yang pernah memimpin Jepang Di piala dunia 1998 Dan 2010 tersebut Merasa timnas Indonesia Sangat mungkin Untuk memberikan perlawanan ketat Di dalam hatinya Takeshi Okada Ingin timnas Jepang menang 2-0 Namun sosok berusia 68 tahun tersebut Merasa timnas Indonesia Bisa saja Menahan Samurai Biru 0-0 Jujur Pertandingan Jepang berikutnya Di Indonesia Membuat saya khawatir Sekarang Indonesia Sudah makin kuat Dan makin bagus Sebagai orang Jepang Saya berharap Jepang Menang 2-0 Tapi laga nanti Mungkin saja berakhir 0-0 Selain itu Saya pernah menjabat Sebagai wakil ketua Asosiasi Sepak Bola Jepang Jadi saya punya tanggung jawab juga Kalau Jepang kalah Ucap Okada Dikutip dari Nikan Sport Lebih lanjut Dengan sedikit bergurau Okada menghimbau para supporter Indonesia Tidak perlu datang ke GBK Ketika menghadapi Jepang Sebab dia menyadari Besarnya dukungan supporter Di stadion dapat mempengaruhi performa Seorang pemain Gendati demikian Okada tetap optimis Jepang tidak akan kalah dari Indonesia Waktu saya menjadi pemain Dan tampil di bawah 100 ribu penonton Tekanannya Memang terasa Jadi Tentu menjadi keuntungan Buat Indonesia Yang punya banyak supporter Oleh karena itu Kalau bisa supporternya Nggak usah datang ke stadion aja Lanjut Okada Yap Jepang sendiri sejatinya Menatap laga melawan Indonesia Di round 3 ini Tidak dalam kondisi terbaik Sebab menurut kabar terbaru Ayasewe dasang bomber utama Kabarnya benar-benar Harus menepi cukup lama Akibat cedera hamstring Sehingga Stok penyerang nomor 9 terbaik Yang ada sekarang hanya tinggal Koki Ogawa Dan untungnya Ogawa tetap sukses Menjaga penampilan apiknya musim ini Bersama Nick Nitschmegen Dimana dalam laga terbaru Melawan Groningen Yang mana Kelvin Verdong Back kiri timnas Indonesia Kembali diturunkan full 90 menit Ogawa turut mencetak 2 gol Dalam kemenangan 6-0 timnya Sehingga secara total Musim ini ia udah bikin 6 gol Dari 11 pertandingan Selain itu Moriasu sepertinya Juga akan memanggil kembali Sang mesin gol Milik last goal Celtic Kyogo Furuhashi Yang musim ini Juga masih konsisten moncer Dengan koleksi 6 gol Dari 14 pertandingan Kemudian di posisi back Jepang sendiri Masih belum bisa diperkuat Oleh back by Munchen Hiroki Ito Yang masih cedera panjang Sementara itu melihat persaingan yang ketat di grup C Membuat legenda timnas Australia Tim Cahill Merasa cukup deg-degan Sebab bagaimanapun Segala hal masih bisa terjadi Kendati ia sangat optimis Negaranya akan kembali tampil stabil Seperti Australia yang biasanya Nah dalam hal ini Cahill sendiri Mengakui kalau ia cukup jadi salah satu orang Yang cukup intens Memantau perkembangan timnas Indonesia Dan ia pun berharap Di round 3 ini Indonesia bisa meraih hasil terbaik Bahkan menurut Cahill Ketimbang Bahrain Ataupun China Publik Australia Benar-benar berharap Indonesia Menjadi salah satu tim Yang berhasil lolos dari grup ini Yang mana artinya Sebagian besar dari mereka Ingin setidaknya Indonesia Mengunci posisi 4 Dan memang bukan rahasia lagi Meskipun di atas lapangan hubungan Kedua tim sering kali panas Tapi di luar lapangan Nyatanya adem-adem aja Gak baperan kayak Bahrain Dimana itu sebelumnya Juga pernah terjadi di kualifikasi Piala Asia U17 Ketika publik Australia Berharap Indonesia bisa lolos Bersama timnas mereka Dan menyingkirkan tim-tim Seperti Bahrain Ataupun Qatar Yang emang terkenal licik Hal yang menyenangkan adalah Melihat kinerja tinggi Lihat Mereka harus bangga Karena perkembangan sepak bola di Indonesia Ketua Umum PSSI Erik Thohir Lakukan pekerjaan yang luar biasa Dalam memimpin sepak bola di Indonesia Liga adalah poin yang sangat bagus Untuk Indonesia Karena memiliki penggemar Yang bersemangat Dan para pemain muda yang bagus Tetapi pada saat yang sama Banyak pemain yang bermain di Belanda Dengan darah Indonesia Yang sekarang bermain Untuk timnas Indonesia Ini bukan seperti sepak bola Pada zaman saya dulu Ini gila Tapi ini akan menjadi lebih baik Setidaknya dalam 5 tahun ini Akan menjadi besar Saya tidak tahu Apakah ini akan menolong Liga lokal Tapi mereka berinvestasi Mereka melakukan hal besar Dengan banyak pemain muda Ucap pria 44 tahun tersebut Dilansi dari Reuters Terima kasih WOW Terima kasih Yap, terlepas dari apapun, pokoknya ayo semangat Timnas Indonesia. Dan buat para pemain, sehat-sehat ya. Karena gimana pun, negara sangat membutuhkan tenaga kalian. Teruslah berusaha tampil konsisten di klub masing-masing, entah itu yang abort ataupun yang main di Liga 1. Lalu untuk Koshin, hayo lo coach. Gak boleh ever thinking lagi ya, apalagi ini lawannya berat semua lo. Mudah-mudahan, dari sisi taktik dan pemilihan pemain, gak ada lagi hal-hal yang dirasa aneh, khususnya bagi publik sendiri. Turunkan squad terbaik yang dirasa 100% benar-benar siap, sesuai dengan taktik yang ada. Dan mudah-mudahan, Jepang besok pas lagi off day, minimal, sama kayak pas lawan Australia, di mana mereka ditahan 1-1. Atau mudah-mudahan, kita bisa curi 3 angka, walaupun misalnya 1-0 lewat penalti atau gol di masa akhir di menit 90 plus 6, yang mudah-mudahan gak molor jadi 99. Intinya, harapan dan peluang itu tetap ada, walaupun kecil banget. Tapi dengan sekecil peluang itu, kalau kita bisa main dengan disiplin, efektif, dan fokus, Insya Allah, hasil baik itu akan ada kok. Oke, kita Garuda. Halo, incin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium, dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini, dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.